Halo guys, kembali lagi di channel MRAF Saat ini aku ingin sedikit menceritakan kepada kamu salah satu fitur yang terdapat di MIUI Xiaomi MIUI 8.1.2 Yang sudah versi milu ya Disini itu ada fitur tambahan baru Yang menurutku itu sangat keren Yaitu adalah Quick Ball Ini dia Quick Ball Kita lihat di pojok sebelah kanan ada Quick Ball Quick Ball sendiri disini itu berfungsi sebagai pintasan Yang dapat menuju ke ini untuk home Lalu disini untuk menu atau story, aplikasi story gitu ya Lalu disini bisa untuk matiin Matiin layar, oke mati ya Oke mati tadi, kita hidupin lagi Lalu disini ada juga untuk screenshot Lalu ada back Misalnya seperti ini, back Oke, mana ya? Mana-mana? Misalnya kita membuka aplikasi apa ya, setting gitu ya Terus kita back, klik back Oke Nah, kenapa kok modetku fitur ini itu sangat keren? Karena fitur ini itu dapat Menggantikan fungsi tombol fisik yang ada di HP Xiaomi yang punya ku yang kegunaan ini Xiaomi minima ya Seperti tombol home Ya, tombol mati Oke, bentar kita hidupin lagi Hmm, nah Fungsi Quick Ball sendiri ini Sama seperti fungsi fitur yang ada di iPhone ya, di iOS Yang fungsi sebagai pintasan Untuk tombol home Tombol back, tombol history, dan lain-lain sebagainya Oke, bagaimana sekarang caranya kita mengaktifkan Quick Ball ini Kita bisa masuk ke setting Lalu ke bagian additional setting Di bagian additional setting Di sini kita bisa melihat ada Quick Ball Oke Kita bisa sedikit membuat pilihan-pilihan Seperti shortcut yang ingin kita gunakan itu apa aja Misalnya selek shortcut Kita juga ingin mengganti tombol shortcut home Kita bisa mengganti untuk Seperti wifi, mobil data, bluetooth, bla 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 Oke Di sini ada beberapa pilihan Ini juga sama Lalu juga ada Ada setting Ada pengaturan Hide automatically Nah Pengaturan ini Dapat digunakan ketika Kita membuka suatu aplikasi yang Ada salah satunya di sini Misalnya kita ingin membuka Chrome ya Kita aktifkan seperti ini Nanti maka Quick Ball ini Fitur Quick Ball ini akan Terhide atau Tersembunyi Atau menjadi sembunyi Setara sendirinya Oke Kita contohkan Kita masuk ke Chrome Di mana Chrome Di sini kita lihat Masih ada ya Sekarang kita lihat Chrome Nah Oke Sekarang kita tidak melihat Quick Ballnya ya Fitur Quick Ball Oke Seperti itu Lalu di sini juga ada Preferred Castor Tadi saya Saya memilih Swipe Swipe Ada yang ngomongnya ya Swipe gitu ya Masa Inggris ini Nah Swipe ini Misalnya kita ingin Kembali ke Home Kita bisa langsung Swipe Seperti ini Seperti ini Atau kita misalnya ingin Back bisa seperti ini Nah Seperti itu Oke Kalau ingin Mengganti menjadi tab Ya kita tinggal Tap aja Boom gitu ya Gak bisa kalau mau Digesturkan swipe Gak bisa Oke Menurut saya lebih enak Swipe ya Karena lebih menarik Lebih enak juga Kan tinggal di swipe Nah Eh ya Swipe Swipe Move side when fullscreen Nah Di sini juga ada Pengaturan ketika Kita membuka Aplikasi yang Mengharuskan untuk fullscreen Misalnya seperti game Secara sendirinya Quick Ball ini Itu akan Bersembunyi di Bahagian Kanan Sebelah kanan gitu ya Teman-teman bisa mencoba Sendirilah Kalau ada Show on lock screen Bisa kita on atau off Ya pasti udah tau ya Teman-teman mouse nya Dan Pengaturan restore default Seperti ini Oke Fungsi Quick Ball ini Secara garis besar Sangat membantu Ketika Tombol fisik yang Ada di HP Teman-teman itu Sudah tidak berfungsi Bisa digantikan Dengan fitur Quick Ball ini Ya Sekian aja Review Sedikit review Tentang fitur Yang ada di MIUI terbaru Yaitu Di MIUI Ini ya Android version nya 6.0 MIUI MIUI Global 8.1 Stable 8.1 2.0 M-A-M-D-I M-I-D-I Ya Seperti itu Terima kasih Telah menonton video Sedikit video Review ini Jika teman-teman Merasa terbantu Teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe Like Dan share video ini Teman-teman bisa bertanya Di bagian Kolom komentar Terima kasih And Bye Sub indo by broth3rmax